Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kuliah jaringan komputer Kita akan menggunakan GNS3 untuk simulasi Graphical Network Simulation 3 untuk simulasi jaringan Dan saya akan pakai Mikrotik Satu buah mikrotik aja Ini makhluknya nih Yang murah-murah kayak gini nih Ini relatif murah lah Buat kecil-kecilan Kalau mau yang gede-gede ya bisa lebih mahal Oke Cuman karena kita Buat mahasiswa yang kiri gak punya duit Jadi saya cukup ngambil ininya aja Jadi anda cukup ngambil Masuk ke Mikrotik Ngambil file OVA nya Ini software Terus di bagian bawah sini ada Cloud hosted router Ambil yang OVA template Terserah mau ngambil yang long term Mau ngambil yang stable Mau ngambil yang testing Mau ngambil yang development Development versinya udah tujuh ya Oke Bisa diambil Cuman ya bisa ada error kalau yang ini Bisa ada error Tapi ya bisa dipakai juga sih Oke Jadi bisa diambil Masukin ke virtual box seperti ini Ini saya udah masukin berapa Kita akan pakai satu aja hari ini Disini kalau kita lihat ada yang open WRT juga Aku tuji coba Tapi ini gak akan kita pakai hari ini Oke Kita akan coba Ini bagian dari kuliah jaringan komputer Anda bisa ikut kuliahnya disini LMS Onocentro Rd Slice Moodle Anda bisa register Saya keluar dulu lah Biar gampang lihat Jadi Di bagian Login itu ada Registernya Oke kalau kita klik login ini This is your first time Ini create new account Anda perlu bikin account ini Ini ngasih tau kayak gini Kayaknya susah juga ya Banyak orang nanya Pono Gak bisa masuk Gak ada password Ya ilahi luluh Tinggal bikin account aja Free Gitu Nanti dia akan nanya Dia akan kirim email Cuman kalau emailnya gak masuk Gak apa-apa Karena akan saya approve manual Semuanya juga Yang pasti Pastikan Negaranya Indonesia ya Soalnya jujur nih Banyak banget Dari negara luar yang berusaha masuk Cuman saya curiga Kalau yang dari luar negeri Itu kemungkinan takutnya Apa Pising Mau nipu kayak gitu sih Karena dia punya Fasilitas email Segala macam disini Ntar bisa nipu Segala macam Kacau Ntar Makanya saya gak Gak approve langsung Yang luar Saya delete-deletein semua nih Oke Kalau udah berhasil masuk Ini kuliahnya Jaringan komputer Kuliah jaringan komputernya Untuk simulasinya Kita menggunakan GNS3 Gitu ya Membuat router sendiri Apa segala macam Bagi GNS3 Kemudian disini ada Router disini Ini mau saya bongkar Abis ini sebenarnya kuliah Ini mau saya bongkar Mau saya perbaikin Mau saya update Abis-abisan nih kuliahnya Oke Sekarang kita akan coba jalankan Ini kalau udah jalan GNS3 kira-kira tampilannya Seperti ini Kita akan uji coba Yang sederhana aja Kita pakai cloud Jadi bentuknya bridge Langsung ke Interface jaringan Ke internet yang ada lokal Di Di Saya Terus Kita Butuh PC Ini aja lah Ya PC Ini PC blow on Punya GNS3 Cuman bisa Nge-set IP Ping Udah Gak bisa nge-browse Gak bisa apa-apa nih Tapi bisa ping ke internet juga Kalau dapet DNS segala macam Dia bisa ping Sampai ke internet Jadi PC-nya GNS3 Kalau mau Ripet Pakai kali linux Tapi nanti berat Oke Sekarang Saya akan coba Dihat routernya Kita akan coba Mikrotik Ini mikrotiknya Saya akan Kosongkan Dan setup dulu Semuanya Jadi untuk Startnya Ini akan saya start dulu Ya Oke Nyala Entah kenapa Mikrotik butuh waktu lama Buat Nyala Gak klik Nyala Gitu Enggak Diem dulu Oke Tapi ini mikrotik beneran Yang kita ambil dari Mikrotik.com Saya taruh di VirtualBox Jadi kita tidak perlu Hardware mikrotik Semua sekali Admin Enter Saya akan Sistem Reset Sorry Sistem Reset konfigurasi Reset Configuration Yes Jadi kosong Saya kosongin song Gitu Oh iya Mungkin buat Anda yang pakai mikrotik Ajarannya banyaknya pakai Wine Ya oke lah Wine enak banget sih Cuman kalau udah mainan Harus konfigurasi gila-gilaan Enak kalau pakai Comment line sih Soalnya Bisa kopas nanti Admin Kalau wine Susah buat kopas Eh salah Passwordnya kosong Kebiasaan Nah lah ulang Admin kosong Dah Ini mikrotik Kondisinya kosong Tapi ini udah Udah 24 jam Harusnya Nggak bisa jalan Oke Biarin aja Oke sekarang kita akan Masuk disini Konsol disini Biar bisa Dikopas Nah Yang ini bisa kopas Oke Ini nggak bisa di clear Oke sekarang Untuk kopasnya Kita akan Ngambil Masuk ke GNS3 Oke Ini dia Ini dia Simulasi yang sederhana Simulasi router sederhana Apa yang ini Oh sorry Yang ini benar Router sederhana Jadi kita akan pakai seperti ini Cloud Mikrotik Disini ada PC dan kali linux Oke Saya Pakainya PC doang Kali linuxnya belum Saya pasang Nah Sekarang kita akan coba Konfigurasi Si mikrotiknya itu Oke Ini kita set Ethernet 1 sebagai One ini Jadi perhatikan IP DHCP client Ditambahkan ke internet 1 Disable No Jangan pernah disable Jadi minta terus sebagai client Artinya dia sebagai Minta IP ke Internet yang besarnya Copy Masuk sini Paste Saya print dulu Oke Oh Dia Ini Ethernet 3 nya yang kacau nih Saya disable dulu ya Disable Disable Interface Disable ini Ini kelihatan nomornya 0 Saya disable 0 Eh jangan reset configuration Print lagi Jadi kita lihat Ini sudah Disable Ethernet 3 Disable Tidak jadi Di DHCP client Ethernet 1 yang Searching terus Ke internet Dia nyari IP Oke Supaya dia Tidak nyari IP Supaya dapat IP Kita sambungin aja Sekarang Ke Ethernet 0 nya Di mikrotik Ethernet 1 Tapi di GNS3 Ethernet 0 Geser 1 Nomornya Kacau Rada kacau Emang nih Bisa digeser sih Sebenarnya Cuman Bingung Caranya gimana Oke Coba kita lihat lagi Sudah dapat IP belum Print Sudah Sudah dapat IP Sekarang Jadi Kalau kita print Sudah dapat IP Ini sekarang Oke Sekarang Jadi ini langsung Bereaksi nih Sebenarnya Sekarang kita akan Coba lanjutkan Sekarang kita bikin Bridge Jadi sisa Ethernet nya ada Totalnya 8 1 Sudah kita pakai Buat Sambungan ke internet Sekarang sisanya Saya akan bridge Semua jadi LAN Jadi kita bikin Bridge Interface bridge Kita buat Namanya bridge 1 Port nya Kita bikin Ditambahkan ke bridge 1 Ethernet 2 3 4 Dan sampai Selesai Sampai Sampai 8 Saya bikin semua Ke situ Ke bridge Ini Sekarang Panah ke atas 5 Panah ke atas 6 Panah ke atas 7 Jadi semuanya Jadi bridging Semua nih Jadi semuanya Jadi LAN Nah beres Sekarang LAN nya udah beres Sekarang kita kasih IP address ke bridge nya IP address Add interface Bridge 1 Address 192 18 101 Perhatikan Saya gak standar Ini IP nya saya bikin 101 Terus Root nya Gateway nya Bridge Semuanya Saya tambahin IP address ke bridge nya Ini udah Sekarang masuk IP address nya Sekarang saya Set DNS server Dari si Mikrotik Ke google 888 888 Terus Semua client Yang ada di belakang Kalau mau request Ke 888 nya Yang bisa Tapi sebenarnya Dia sudah dapet DHCP ini Sudah dapet Ngasih Ini juga IP address DNS juga Kalau gak salah 192 98 11 Jadi dia akan punya Dua IP address Resolve DNS Yang 192 18 11 Satu dari DHCP nya Dari sini DHCP client Satu lagi 888 Yang kita set Manual Oke Sip Oke Sekarang Urusannya Kalau client Mau ke internet Karena di IP nya Piprivate 192 98 101 Kita harus bikin NAT Jadi kita akan Tambahkan Di Source NAT Out Interface Ethernet 1 One Sebagai Out Interface Dan Bentuknya Masker Dimask Jadi Semuanya Semua LAN Dimask Ke IP yang ada Di Ethernet 1 Oke Nah ini Sudah Sekarang ini Hasilnya Kita Lihat Oh Belum Dan Oh Sudah Ini Sudah 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 Chain Adalah Source NAT Masquerade Interface Ethernet 1 Kalau Anda Yang Maka Wine Kira-kira Mirip Caranya Cuma Tidak Bisa Kopas Kalau Di Wine Itu Aja Sih Kalau Anda Pernah Maka Wine Pasti Terasa Oh Sama Cuma Tidak Bisa Kopas Itu Aja Makanya Saya Saran Biasakan Maka Yang Ini Jadi Semua Catatan Konfigurasi Bisa Kita Taruh Di Text Di Notepad Kopas Di Reset Kopas Kalau Enggak Lama Prosesnya Nah Sekarang Kita Bikin DHCP Server Di Di Bridge Kita Di MikroTik Kita Bikin DHCP Server Ini Ada IP DHCP Setup Ini Kita Bisa Bikin Ini Kita Bisa Buat Kopas Juga Cuma Ini Saya Kasih Lihat Yang Lebih Sederhana Tapi Kita Harus Ngisi Pertama Dia Nanya Yang Punya DHCP Server Interface Mana Saya Kasih Tahu Bridge 1 Kenapa Bridge 1 Supaya Dia Langsung Bisa Kasih Kesemua LAN Yang Ada Bridge 1 Diketik Nanti Dia Akan Nyarankan IP Nya Kayak Gini Kira Kira Select Network DHCP Address Ini IP Dia Ngikutin Dari IP Address Bridge 1 Ini Tinggal Enter Terus Gateway Dia Akan Ngikutin IP Address Bridge 1 Enter Terus Pull Address Dia Ngikutin Address Yang Kosong Yang Ada Di Bridge 1 Enter Terus Select DNS Server Ini 192 8 1 Dapat Dari 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 DHCP Client One Jadi Ini Tergantung DHCP One Dapat Berapa List Timenya 10 Menit Biasanya Oke Buat Enable Tinggal IP DHCP Server Enable Sekarang Kita Akan Test Oke Bridge 1 Interface Dia Nyaranin 192 168 100 0 Slash 24 Untuk Network Dari DHCP Address Enter Aja Dia Nyarankan Gateway 192 98 101 Itu IP Bridge 1 Enter Aja Dia Nyaranin Pool 192 98 102 Sampai 254 Enter Aja Terus Dia Bilang DNS Server 192 98 101 Ini Dapatnya Dari One Dari Ethernet 1 Dari One Enter Aja Dia Nyaranin List Line List Time Waktu Untuk DHCP Jadi Komputer Yang dapat DHCP Cuman Punya Waktu 10 Menit Nanti Akan Minta IP Lagi 10 Menit Enter Aja Oke Kalau Mau Dibikin Lama Bisa 24 Jam Cuman Kalau Orang Keluar Masuk Keluar Masuk Yang Sering Nggak Bagus Mending 10 Menit Kalau Di Cafe Wifi Di Kampus 10 Menit Aja Karena Orang Nggak Lama Paling Sejam Terus Pergi Biar Ini 10 Menit Minta IP Jadi Kita Punya Stock IP Banyak Sekarang Ini DHCP Servernya Kita Enable Atau Kita Print Dulu Kita Print Dulu Ini Kelihatan Ininya Yang Sudah Ada Sekarang Kita Enable Kita Enable No Oke Coba Kita Print Ya Udah Sama Aja Sih Cuma Dia Kondisi Operasional Udah Selesai Coba Bisa Di Save Biasanya Kalau Nggak Export Check Disinstallation Ya Udah Ini Udah Mas Jadi Kalau Kita Matikan Si Mikrotik Nyalain Lagi Ini Langsung Jalan Dengan Kondisi Konfigurasi Yang Kita Set Jadi Konfigurasi Kita Set Nggak Nihilang Kalau Dimat Dia Masuk Kayak E-Prom Kayak Gitu Jadi Aman Di E-Prom Oke Nah Sekarang Kita Urusannya Kita Cek Dari PC Client Oke Sekarang Kita Masuk Sini Ini Udah Beres Urusannya Sudah Nyala Sudah Dapat IP DNS Segala Macem Nyala Di ACP Server Nyala Sekarang Tinggal Kita Masukin Client Sini PC 1 Atau Biar Asik Nanti Kita Masukin Client Kalilinux Juga Oke Saya Punya Dua Client PC 1 Sama Kali 1 Oke Kita Sambungin Ini Sambungin Ini Sembarangan Sih Semua Nyalan Sama Sama Saja Oke Sekarang Kita Nyalain 1 Satu Aja Kita Nyalain PC 1 Kita Coba Masuk Ke Konsolenya PC 1 PC Paling Block Di Dunia Cuma Bisa Ping Kita Lihat IP Show IP IP Masih Kosong Dia Gak Dapat IP Apa Apa Oke Kita Bisa Set Manual Tapi Kita Set Manual Pake IP Kalau Ada Apa Help Bisa Lihat Cara Ngeset Segala Macem Jadi Set Manual Kita Bisa Set IP IP Address Netmask Gateway Jadi Perintahnya Kayak Gini IP Address Berapa Netmask Berapa Gateway Berapa Oke Coba kita Akan Coba Minta IP Jadi IP DHCP Karena Karena Di Mikrotik Ada DHCP Server Kita Minta IP Ke Mikrotik IP DHCP Enter Ini Dia lagi Request Harusnya Dapat Nah Dapat Perhatikan IP Sesuai Dengan Si Mikrotik Jadi 192 1254 Dikasih IP Paling Ujung Kita Gateway 101 Mikrotik Punya Coba Kita Ping 188 101 Oke Hidup Dia bisa Nge-ping Mikrotik Coba Saya Ping Ke Router Yang Didepannya Mikrotik 192 8 11 Hidup Saya Ping Lagi Ke Router Yang Ada Di Rumah Saya Buat Ke Internet 22 Hidup Coba Kita Ping Ke Server Yang Ada Di Rumah Saya 7 Hidup 1 Lagi 9 Hidup Semuanya Hidup Coba Kita Ping Lebih Gila Lagi Kita Ping Ke www Google Dotcom Iya Loh Iya Hidup Tapi Hidup Dia Ke Google Oke Jadi Berhasil Nge-ping Dari PC 1 Oke Keluar Sekarang Kita Uji Nyali Oke Kita Start Oke Kita Akan Masuk Ke Kalilinux Kita Start Kalilinux Ini Kalilinux Posisinya Ada Di Virtualbox Cuman Kontrolnya Semua Sudah Dari GNS3 Startnya GNS3 Artinya Kalilinux Kita Bisa Pasang Server Kita Pasang GNS3 Mesin Mesin Ditaruh Di Virtualbox Tapi Kontrolnya Semua Dari GNS3 Jadi Enak Banget Kalau Kita Sudah Pake GNS3 Sudah Enak Banget Jadi Kita Bisa Punya Router Punya Apa Ini Saya Routernya Hanya Mikrotik Satu Buah Aja Tapi Nanti Kalau Kita Eksperimen Gila-gilaan Kita Bisa Punya Cisco Apa Segala Macam Saya Kasih Lihat Aja Disini Router Yang Ada Disini Ini Routernya Ini Ada Cisco 1700 2600 2691 3600 3745 7200 Ini Cisco-Cisco Yang Ada Saya Bisa Pasang Kesini Semua Gila Ini Cisco-nya Bisa Macem-macem Bisa Banyak Router Cisco Kondisi Masih Mati Semua Saya Delete Dulu Ntar Ngeributin Sudah 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 Kita Pasang Cisco Bisa Tama Mikrotik Jadi Bisa Gila Router Bisa Banyak Banget Disini Mana Tadi Ini Ini Dia Oke Sekarang Kita Akan Masuk Login Kita Akan Cek IP Nya Segala Macem Disini Coba Lihat Nah Oke Sudah Masuk Oke If Config More Kelihatan Dia Dapat IP 1253 Tadi PC 1 254 Jadi Ngerendeng Dia Dari Ujung Belakang Dapat 254 Ini 253 Kita Lihat Sambungan Ke Internet Net Start Minus NR Kita Routing Ke 192 98 101 Oke Coba Ping Ke 192 98 101 Bisa Coba Ping Ke 254 Bisa Juga Jadi Jadi Internal Lannya Bisa Saling Ping Jadi Sudah Bisa Komunikasi Di Dalam Coba Ping Ke 192 16 8 11 Bisa 0 222 Bisa 0 7 Bisa 0 9 Bisa Oke Coba Dik www.google.com Kita Cek IP Google.com IP Nya Adalah 216 239 38 12 Sos 20 Coba Kita Ping Ke www.google.com Bisa Coba Kita Browse Karena Kita Maka Komputer Yang Lebih Pinter Dipada PC GNS3 Kita Punya Browser Kita Bisa Browse Ke Internet Oke Kita Akan Masuk Ke Google .com Oke Kita Masuk Ke Google.com Sekarang Ini Disini loh Ini kita Disini Jadi Bukan Di Virtual Box Biasa Ini kita Di belakang Mikrotik Ini Sekarang Keren Banget Gitu Oke Oke Bisa Mudah-mudahan Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Kita Bisa Mensimulasikan Jaringan Ini Jaringan Masih Sederhana Yang saya Simulasikan Di GNS3 Ini GNS3 Oke Jadi Kita Bisa Punya Lab Komputer Lab Jaringan Virtual Di Komputer Kita Jadi Ini Sangat Bisa Sangat Membantu Sekali Buat Di Sekolah Sekolah Di Kampus Kampus Buat Belajar Jaringan Dan Ini Enak Banget Kalau Mau yang Ekstrim Saya Biasanya Tidak Maka Mikrotik Tidak Maka Cisco Saya Maka Open WRT Dan Open Ngoprek Macem-macem Di Dalamnya Kita Bisa Masukin Protokol Yang Eksperimen Apa Segala Macem Kita Makenya Di Open WRT Kemudian Bikin Seperti Ini Dan Kita Bisa Melakukan Pengukuran Pengukuran Disini Dan Kita Bisa Publikasi Di Paper Journal Apa Segala Macem Jadi Sarannya Sih Pakai GNS3 Ini Hampir Tidak Mungkin Pakai Simulator Pakai Tracer Udah Mungkin Bisa Kayak Gini Ini Hanya Bisa Pakai GNS3 Pake Tracer Oke Buat Belajar Cisco Perintah Perintah Gimana Buat Dapat CCNA Segala Macem Kalau Buat Riset Yang Serius Ncoba Berbagai Router Segala Macem Konfigurasi Ini Dan Ini Kita Bisa Sadap Ya Saya Kasih Lihat Teknik Sadap Masuk Sini Start Capture Oke Nah Ini Langsung Kita Bisa Nyadap Wala Saya Lupa Dumb Cap Belum Saya Kasih Izin Jadi Sadap Belum Bisa Jalan Oke Tapi Kalau Dikasih Izin Bisa Jalan Lepas Oke Demikian Mudah Mudah Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Teknik Membuat Jaringan Lab Sendiri Dengan Jaringan Sederhana Disini Satu Buah Mikrotik Aja Dengan Dua Klien Mudah Mudah Bisa Bermanfaat